Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Humswastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Selamat datang di channel Mr. Sumadi Masih bahasan di video ini tentang Bab 4, Mata Pelajaran Prakarya Kelas 9, Semester 1 Dan di bagian 2 ini tentang Metode, Tahapan, Penyajian Dan Pengemasan, Pengolahan Peternakan dan Perikanan Oke, peta materi Bab 4 ini Sudah diperkenalkan juga Di video sebelumnya Yaitu tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan Ada menjadi makanan Atau siap saji Atau Dan menjadi olahan pangan Setengah jadi Nah, video ini kita akan membahas tentang Metode pengolahan Kemudian, tahapan pengolahan Yang ketiga Kemasan dan penyajian produk dan pengolahan Nah, tujuan pembelajaran Ya, di video ini Yang pertama Siswa diharapkan dapat menjelaskan Metode pengolahan Peternakan dan perikanan Yang kedua Siswa mampu menjelaskan Tahapan pengolahan Peternakan dan perikanan Yang ketiga Siswa mampu menjelaskan penyajian Dan pengemasan pengolahan Peternakan dan perikanan Oke, pengolahan hasil peternakan dan perikanan Menjadi Makanan siap saji Nah, yang pertama Atau yang bagian A Tentang metode pengolahan Nah Nah Apa itu memasak? Yaitu Kegiatan menyiapkan atau mengolah bahan makanan Menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi Dengan cara memanas Bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi Memasak terdiri dari berbagai macam metode Teknik Peralatan Dan kombinasi bumbu Dan rempah Agar dihasilkan cita rasa yang lezat Ya Oke Kalau sudah kita mengetahui tentang pengertian apa itu memasak Nah Selanjutnya tentang metode memasak Apa saja metode itu Metode untuk memasak Yang pertama merebus Atau boiling Ya Yang kedua mengukus Atau steaming Yang ketiga menggoreng Atau frying Yang keempat Membakar Atau grilling Ya Jadi ada Yang kelima Memanggang atau baking Jadi ada lima Ya Metode Memasak Oke Kita lanjutkan Oke kita bahas satu persatu Yang pertama tentang Merebus Atau boiling Merebus adalah melunakan Atau mematangkan bahan makanan Dalam cairan Dengan temperatur 100 derajat celcius Nah Kematangan bahan makanan Tidak boleh terlalu lunak Agar kandungan vitaminnya Tetap Terjaga Ya Itu tadi Teknik Atau metode merebus Ya Yang kedua Mengukus Atau steaming Mengukus adalah Memasak bahan makanan Dengan uap panas Ya Dari rebusan air Yang ada di bawahnya Dan bahan makanan Atau masakan Tidak menyentuh air Yang menghasilkan Uap tersebut Ya Jadi makanan Atau bahan makanan ini Di Uap Ya Menggoreng Atau frying Ya Menggoreng adalah metode Memasak Dengan cara memasukkan Bahan makanan Kedalam minyak panas Ya Jadi minyaknya harus Panas Terlebih dahulu Ya Kemudian disini ada beberapa Ya Jenis Atau metode Menggoreng Yang pertama Menggoreng bisa dilakukan Dengan medium Minyak goreng banyak Ya Atau di frying Ya biasanya kita menggoreng Ikan Ataupun Ayam Itu membutuhkan Minyak gorengnya yang Banyak Yang kedua Menggoreng dengan Minyak goreng sedikit Pan frying Arcello frying Biasanya Kita yang membutuhkan Ya Memasak itu Minyak sedikit Itu telur dadar Telur mata sapi Ya Yang ketiga Menggoreng dengan Non minyak Atau sangrai Di dalam Metode menggoreng pun Tanpa minyak pun bisa Ya Atau sering disebut Sangrai Contohnya Menyangrai Bici Kopi Ya Itu tadi Metode Menggoreng Selanjutnya Membakar Atau Grilling Membakar adalah Metode memasak Bahan makanan Dengan cara dibakar Langsung Di atas Barah Api Ya Biasanya Menggunakan Arang Yang dipanaskan Hingga menjadi Barah Api Ya Itu metode Membakar Atau grilling Kemudian Selanjutnya Memanggang Atau baking Ya Memanggang adalah Metode memasak Bahan makanan Dengan menggunakan Udara yang dipanaskan Sehingga Bahan yang dimasak Mendapatkan Panas yang stabil Dari segala Arah Nah itu tadi Kelima Metode Sudah kita jabarkan Ya bersama-sama Kemudian selanjutnya Tahapan pengolahan Ya tadi Tentang Metode pengolahan Sekarang tahapan Pengolahan Yang pertama Adanya sebuah Rencana Ya Yang pertama Ada sebuah Rencana Atau perencanaan Ya Mengandung apa saja Di perencanaan ini Ya tentang Mengidentifikasi kebutuhan Ya Analisis kebutuhan Ya tentang pengolahan Pangan Ya Yang akan diolah Ya Kemudian Ide gagasan Kira-kira apa yang akan Kita masak Ya Itu tahapan Pengolahan Kemudian Setelah kita sudah Selesai tentang Tahapan perencanaan Dari identifikasi Kebutuhan Dan ide gagasan Rencana atau merancang Apa yang akan diolah Ya Baru di proses Pembuatan Nah pembuatan ini Ya ada persiapan Ya Persiapan tentang Merencanakan pembelian Bahan sesuai Kebutuhan Alat dan pengolahan Pangannya Ya Atau pembuatannya Mulai dari Pengupasan Sampai pencucian Bahan Kemudian Di pembuatannya Ada proses Pembuatannya Ya Dan perlu diperhatikan Ada keselamatan kerja Dan hal khusus Lainnya Ini tahap Kedua Sudah Berencana Kemudian Kepembuatan Nah Setelah sudah dibuat Ya Kemudian ada Tahap Pengemasan Ya Jadi kalau sudah selesai Dimasak Ya kita Ada wadah penyajian Dan estetika Ya dari Penyajian Makanan yang sudah Dimasak tadi Ya Kemudian Wadah kemasan Estetika Dan Kesehatan Ini yang perlu diperhatikan Ada wadah kemasannya Estetika Dan Kesehatan Kemudian Tahapan yang terakhir Tentang evaluasi Ya Evaluasi ya Bisa kita merasakan hasil Atau produk pengolahan pangan Ya Artinya Enak Atau Ya Dari Makanan Bahan olahan tadi Kemudian Mengevaluasi seluruh proses Atau setiap tahapan pembuatan pengolahan Sebagai bahan Perbaikan Nah Di evaluasi ini Kita lagi kembali Dari melihat Perencanaannya Ya Kira-kira apa yang direncanakan Itu sesuai tidak Pada waktu dibuat Kemudian Setelah dibuat Dikemasan Atau dikemas Ya Tidak Sesuai rencana atau tidak Kemudian evaluasinya Nah Makanan itu Enak ataupun Tidak Ya Jadi Ini tahapan-tahapan dalam Pengolahan Perencanaan Pembuatan Pengemasan Dan evaluasi Ya Kita lanjutkan Yang C Penyajian Dan Pengemasan Ya Penyajian Dan Pengemasan Pengemasan Makanan Adalah cara Untuk Menyuguh Komposisi warna Tekstur Atau bentuk Rasa Aroma Dan Alat Atau kemasan Sajian Makanan Ya Itu pengertian Dari Pengemasan Makanan Nah Tujuan Pengemasan Makanan Adalah Sebagai Berikut Jadi Pengemasan Dari Bahan Makanan Itu Ada Tujuannya Apa Saja Yang pertama Melindungi Isi Atau Makanan Dari Benturan Cuaca Dan Mikro Organism Dengan Pemilihan Material Untuk Kemasan Yang Tepat Serta Desain Bentuk Dan Struktur Yang Baik Yang Kedua Menjadi Daya Tarik Dan Pembeda Dari Berbagai Jenis Dan Merek Makanan Yang Ketiga Informasi Mengenai Makanan Tersebut Yaitu Nama Dan Merk Makanan Isi Makanan Berat Kandungan Bahan Dan Nutrisi Tanggal Kandalu Warsa Produsen Kode Produksi Dan Keterangan Khusus Harus Jelas Jenis Jenis Kemasan Yang Pertama Ada Namanya Kemasan Primer Apa itu Kemasan Primer Adalah Kemasan Yang Berhubungan Atau Kontak Langsung Dengan Produk Makanan Nah Ini Kemasan Primer Yang Kedua Kemasan Sekunder Adalah Kemasan Kedua Yang Berisi Sejumlah Kemasan Primer Kemasan Ini Tidak Kontak Langsung Dengan Produk Yang Dikemas Nah Ini Kemasan Sekunder Yang Ketiga Kemasan Tersier Adalah Kemasan Yang Diperuntukkan Sebagai Kemasan Transport Atau Distribusi Apabila Makanan Akan Dikirim Ketempat Lain Nah Ini Maksudnya Kemasan Tersier Kemasan Yang Distribusikan Ya Nah Itu Jenis-jenis Kemasan Ada Tiga Kemasan Primer Kemasan Sekunder Dan Kemasan Tersier Nah Faktor-faktor Dalam Penyajian Atau Kemasan Ya Kira-kira Apa saja Yang pertama Sanitasi Dan Higienis Yang kedua Cita rasa Yang ketiga Warna Dan Tekstur Yang keempat Alat Dan Kemasan Ya Nah Kemudian Selanjutnya Bagian B Ya Pengolahan Hasil Pertanakan Dan Perikanan Menjadi Olahan Pangan Setengah Jadi Ya Oke Apa saja Yang pertama Keuntungan Bahan Pangan Yang diolah Menjadi Bahan Pangan Setengah Jadi Yaitu Sebagai Berikut Menjadi Bahan Baku Yang Fleksibel Untuk Industri Pengolahan Lanjutan Ya Yang kedua Dapat Diperjual Belikan Antara Dari Satu Tempat Ketempat Lain Dapat Dikemas Lebih Ringkas Menghemat Ruangan Dalam Penyimpanan Mengurangi Biaya Dalam Penyimpanan Tahan Lama Dan Lebih Kuat Di Cuaca Dingin Ataupun Panas Ya Jadi itu Ada Tujuh Keuntungan Jika Bahan Pangan Itu Diolah Menjadi Setengah Jadi Ya Oke Yang pertama Jenis Olahan Pangan Setengah Jadi Ya Proses Pengolahan Setengah Jadi Pada Ikan Dan Daging Sebagai Olahan Pangan Banyak Dimanfaatkan Masyarakat Dalam Mengvariasikan Produk Olahan Jelas Ya Jadi Kalau Bahan Pangan Setengah Jadi Ya Baik itu Ikan Maupun Daging Nanti Bisa Divariasikan Dalam Pengolahannya Ya Jadi Lebih Flexible Dan Lebih Banyak Macamnya Ya Nah Jenis Olahan Pangan Setengah Jadi Dari Bahan Ikan Ya Ini Dari Dari Bahan Ikan Ini Ikan Kemudian Jadi Setengah Jadi Ya Ini Ada Filat Ikan Dan Surimi Jadi Dari Ikan Itu Setelah Dibuat Di Olah Setengah Jadi Menjadi Filat Ikan Dan Surimi Ya Kemudian Jenis Olahan Pangan Setengah Jadi Dari Bahan Daging Ayam Ya Apa Saja Dari Daging Ayam Itu Menjadi Nugget Ayam Sebelum Nugget Itu Menjadi Bakso Nah Ini Menjadi Bakso Ini Menjadi Bakso Kemudian Nugget Ayam Nah Jadi Nugget Ya Nugget Kemudian Sosis Kemudian Jadi Bubu Kaldu Nah Ini Keuntungan Kalau Jenis Olahan Pangan Setengah Ya Bisa Dibentuk Berbagai Macam Jenis Makanan Ini Dari Daging Ayam Kemudian Yang kedua Daging Sapi Ya Dari Daging Sapi Nah Olahannya Apa Saja Menjadi Dendeng Ini Dendeng Daging Asap Kemudian Sosis Kemudian Bubu Kaldu Sapi Ya Ini Dari Daging Ya Daging Diproses Olahan Setengah Jadi Ya Banyak Juga Hasilnya Nah Manfaat Pengolahan Pangan Setengah Jadi Ya Manfaatnya Apa Ya Manfaat Ikan Dan Daging Produk Setengah Jadi Adalah Memiliki Waktu Simpan Yang Lebih Panjang Dan Produk Setengah Jadi Dari Ikan Dan Daging Dapat Pula Diolah Dengan Menambahkan Bahan Pangan Lainnya Agar Kandungan Gisinya Leng Lengkap Ya Itu Manfaat Metode Pengolahan Pangan Setengah Jadi Metode Pengolahan Produk Setengah Jadi Dari Ikan Dan Daging Dapat Dilakukan Dengan Beberapa Proses Yaitu Tentang Yaitu Pembekuan Pengeringan Pengasapan Dan Pengalengan Ini Metodenya Dalam Pengolahan Pangan Setengah Jadi Tahapan Pengolahan Pangan Setengah Jadi Tahap Apa Saja Perencanaan Itu Tentang Identifikasi Kebutuhan Dan Ide Gagasan Yang Kedua Pelaksanaan Atau Pembuatan Persiapan Bahan Alat Dan Proses Pembuatannya Penyajian Atau Pengemasan Ini Hampir Sama Dengan Tahapan Pengolahan Pangan Siap Saji Ada Tiga Ada Empat Maaf Ada Empat Satu Lagi Tentang Evaluasi Jadi Tahapan Pengolahan Pangan Setengah Jadi Maupun Sama Ada Perencanaan Pelaksanaan Atau Pembuatan Penyajian Atau Pengemasan Dan Evaluasi Penyajian Dan Pengemasan Pengolahan Pangan Setengah Jadi Pengemasan Ikan Dan Daging Setengah Jadi Boleh Di Dalam Kaleng Dikemas Dalam Kaleng Maupun Dibungkus Nah Ini Jenis-jenis Pengemasan Pangan Setengah Jadi Semoga Video Pembelajaran Ini Bisa Membantu Anak-anak Hebat Semua Dalam Belajar Prakarya Terima 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 Wassalamualaikum Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Homes Wastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Pembelajaran 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 Terima kasih.